Intro Belum lama ini, Raffi Ahmad dan Baim Wong, serta selebriti lainnya, sedang liburan bersama di Labuan Bajo. Namun saat liburan, hampir terjadi yang cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, speedboard yang dikendarai Baim Wong hampir menabrak kapal. Hal itu terekam dalam kanal Youtube Baim Paula pada Kamis 22 Oktober 2020. Awalnya, Raffi Ahmad menghampiri kapal yang ditumpangi Baim Wong. Bersama kerabat-kerabat yang lain, Raffi Ahmad pun menyapa Baim Wong sembari mengendarai speedboard. Raffi Ahmad juga mengajak Baim Wong untuk melakukan kegiatan menyelam bersama. Aku bacak kapal kalian, halo Keanu, divin dong, divin, kata Raffi Ahmad. Melihat Raffi Ahmad nyetri speedboard, Baim Wong terheran-heran. Ayo, eh lo kok nyetri sendiri, tanya Baim Wong. Raffi Ahmad menegaskan bahwa dirinya sudah bisa mengendarai speedboard. Karena tak mau kalah, Baim Wong juga ingin mengendarai speedboard. Dirinya pun didampingi kru kapal yang sudah bisa mengoperasikan kendaraan air tersebut. Suami Paula Verhoeven itu tak butuh waktu lama untuk bisa mengendarainya. Namun tak disangka, Baim Wong terlalu bersemangat hingga kesulitan mengendalikan laju speedboard yang terlalu cepat. Speedboard tersebut mengarah ke kapal dan membuat Baim Wong panik. Dengan cekatan kru tersebut, langsung merubah arah speedboard agar tak menabrak kapal. Beruntungnya, speedboard yang dikendarai Baim Wong tidak jadi menabrak kapal. Hampir nabrak, kata kameramen. Setelah itu, Baim Wong sudah mulai terbiasa mengendalikan laju speedboard. Baim Wong mengajak kameramen yang ada di kapal untuk ikut naik ke speedboard. Jadi gini kali ya, bisa nggak lho? Tanya Baim Wong. Kameramen tersebut langsung menolak tawaran Baim Wong. Oh gah, takut, kata kameramen. Nggak percaya ya, ujar Baim Wong. Sudah puas menjajal speedboard, Baim Wong memamerkan aksinya pada sang putra tercinta, Keanu Tingkir Wong. Keanu, papa bisa. Keanu sini, kata Baim Wong. Terima kasih telah menonton!